Ini tadi kan pertanyaan saya adalah siapa ini yang mengeksekusi Pak sampai ke tingkat penerima ini? Bapak-bapak dan Ibu hadir ke sini, itu atas perintah Presiden untuk menghadiri dengan penugasan atau dengan izin, mohon bisa di respon, dengan izin, dengan penugasan atau dengan sepengetahuan Presiden? Terbuka saja, ini di sidang yang terbuka untuk umum, tidak ada masalah. Kami mengundang Bapak-bapak dan Ibu-Ibu, supaya kami memiliki pemahaman yang komprehensif tentang apa yang didalilkan oleh para pemohon ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di media Salik, medianya para Salik. Sahabat Salik, kembali kita mereaksi video sidang MK tanggal 5 April kemarin. Pada video kali ini, saya akan menampilkan video saat 4 Menteri Bapak Presiden Jokowi Dodo dicecar pertanyaan oleh para hakim MK. Seperti apa keseruannya? Kita simak videonya. Ya, Pak Muhajir, terakhir yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan 22 juta yang lebih KPM yang adanya surat dari Kepala Badan Pangan Nasional kepada Kepala Direktur Bulog itu. Ini tadi kan pertanyaan saya adalah siapa ini yang mengeksekusi, Pak, sampai ke tingkat penerima ini. Kemudian yang kedua, ini kan apakah betul ini sebenarnya pengejauhan tahan dari El Nino tadi? Yang kalau ada pihak yang mengatakan bahwa sebenarnya November itu sudah selesai. Tapi tadi Ibu Menteri kan mengatakan bahwa ini dari BRIN dan dari PMKG mengatakan bahwa ini masih perlu ada mitigasi perpanjangan. Nah, apakah itu aktualisasinya? Kalau iya kemudian siapa sih sebenarnya yang Bapak yang mengeksekusi itu di tingkat bawah? Atau kenapa sebentar? Kenapa tidak itu kemudian di-deliver ke Bu Kementerian Sosial? Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Kami akan menjawab mungkin nanti untuk lebih detail bisa Pak Mentor Menko Ekonomi dan Bu Menteri Keuangan dan Bu Risma. Benar Yang Mulia, jadi Rp22.400.000 itu adalah bantuan cadangan pangan yang sekarang didistribusikan. Dan itu adalah di bawah Bapanas. Datanya menggunakan data P3KE yang ada pada kami. Yang tadi sudah saya jelaskan. Itu adalah hasil data triangulasi. Yang sudah saya jelaskan tadi dari berbagai sumber existing data. Kemudian kita lakukan penyakpedanan dan pengendirikan kegerasian dan penyakpedanan dana. Kemudian tentu saja di lapangan yang menjadi pen supply-nya adalah bulok. Jadi penyedia komoditasnya bulok. Kemudian yang menyalurkan adalah Bapanas. Tentu saja Bapanas menggandeng transporter-transporter yang untuk bisa mengantar beras itu ke sasaran. Demikian Yang Mulia. Baik, langsung Bapanas ya Pak yang di lapangan ya. Yang Mulia, Pak Parip. Baik, terima kasih Ketua. Sedikit saja ini Pak Menko PMK, Pak Menko Ekuin, Bementeri Keuangan dan Bu Mensas. Ini penting supaya bagi kita penting juga ini. Bapak-bapak dan Ibu hadir ke sini. Itu atas perintah Presiden untuk menghadiri dengan penugasan atau dengan izin, mohon bisa di respon. Dengan izin, dengan penugasan atau dengan sepengetahuan Presiden? Terbuka saja, ini di sidang yang terbuka untuk umum, nggak ada masalah. Silakan Pak Menko. Pertama, kami hadir di sini karena undangan dari Yang Mulia, dari Mahkamah Konstitusi. Dan terhadap undangan tersebut, Bapak Presiden mengetahui. Oke, memang tembusannya. Dan sepengetahuan Bapak Presiden. Kita tembusannya memang ke Pak Presiden. Ya, jadi itu sepengetahuan Bapak Presiden karena undangan dari Yang Mulia, Mahkamah Konstitusi. Oke, Pak PMK juga begitu sama ya? Ya, aman sama kan Pak? Sama, Yang Mulia. Ibu Menteri Keuangan? Sama ya. Ibu Mensos, mengenai substansi yang harus disampaikan di sini, itu sepengetahuan Presiden atau tidak? Arahan Bapak Presiden untuk menyampaikan semua sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian seluas-luasnya. Oke, terima kasih Pak. Saya kembalikan Pak Ketua. Baik, silakan Pak Rup. Saldi. Terima kasih. Oke, ini sebagai catatan saja ya, untuk kita semua termasuk terutama untuk Pak Menteri dan Bu Menteri. Jadi yang kami tanyakan tadi itu semuanya bersangkut dengan dalil yang ada dalam permohonan. Jadi nanti itu akan membantu kami, Mahkamah, untuk mengambil posisi Mahkamah di mana. Nanti susunan struktur jawabannya tidak kira begini. Ini dalil pemohon, itu kemudian dijawab oleh termohon, kita akan jelaskan apa jawaban termohon. Kemudian apa yang dijelaskan oleh pihak terkait, kita akan ambil. Apa yang dijelaskan oleh Bawaslu. Karena ada pemberi keterangan, maka nanti apa yang dijawab oleh pemberi keterangan, akan kita sampaikan di dalam putusan itu, baru kemudian apa posisi Mahkamah terhadap semua itu. Makanya kami mengundang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, supaya kami memiliki pemahaman yang komprehensif tentang apa yang didalilkan oleh para pemohon ini. Nah itu, jadi itu pentingnya. Jadi kalau tadi ada yang menyebut fakta ini, fakta ini, itu semuanya ada dalam permohonan. Jadi kepentingannya untuk membantu kami, Mahkamah, untuk menjawab permohonan itu, untuk memutuskan permohonan ini. Jadi kalau misalnya ada yang menanya Presiden ke sana, karena begitu yang didalilkan. Yang didalilkan oleh para pemohon, sehingga perlu ada kejelasan bagaimana menteri-menteri menjelaskan soal yang terkait dengan itu. Itu saja Pak Ketua, terima kasih. Baik, dari Pak Mwajir cukup. Tadi ada yang belum kami sampaikan, yang mulia, soal bantuan yang diberikan. Jadi kami tidak akan mengeluarkan bantuan, kecuali yang ada di dalam, di TKS kalau itu bansos, dan tidak ada yang dikeluar-diluar dari P3KE kalau itu bantuan beras. Sedangkan yang dibagi oleh Bapak Presiden itu adalah merupakan di luar itu. Nanti mungkin Bumenteri Keuangan bisa menjelaskan lebih jauh. Terima kasih, Pak Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia Pimpinan dan Anggota Majelis Konstitusi. Pertama, saya ingin menambahkan tadi terkait dengan subsidi, kami tegaskan kembali bahwa dalam perlinsos itu yang terbesar adalah subsidi energi. Dan gejolak itu akibat daripada subsidi energi. Nah dari anggaran perlinsos yang pagunya di tahun 2023, pagunya 476 triliun, realisasinya 443,4, kemudian tahun 2024 pagunya 496. Nah yang terkait dengan energi, itu baik itu BBM, listrik, pupuk, dan kredit program termasuk bunga kur itu sharenya 58 persen. Di tahun 2023-2024 dia 55,9. Sehingga kenaikan di sektor ini sekitar 19,4 triliun. Nah ini akibat daripada kenaikan dari ICP, Indonesia Crude Price, di tahun 2023 itu 78,43, 2024, 82 rupiah. Di 2023 15,230, itu kita di 2024 15,664. Demikian pula terkait dengan volume. Nah yang kedua kami ingin menambahkan tadi dasar daripada bantuan pangan, tadi sudah dijelaskan yang rapat di bulan 10 November. Kami ingin menambahkan sebelumnya tahapan ini kan sudah diberikan dan dijalankan juga bulan September sampai dengan November. Nah itu berdasarkan keputusan rapat terbatas tanggal 13 Juli tahun 2023 dan dilanjuti dengan surat kepala Bapak Nas ke Perumbulok nomor 28 TS 0303 K9 2023 tanggal 4 September 2023. Kemudian tambahan Desember yang dilaksanakan berdasarkan ratas rapat internal tanggal 10 November 2023 ditindaklanjuti surat kepala Bapak Nas ke Perumbulok nomor 365 TS 0303 K11 2023 tertanggal 10 November 2023. Nah terkait dengan di tahun 2024, ini ada periode Januari sampai Juni berdasarkan rapat internal 10 November dan ditindaklanjuti surat kepala Badan Pangan Nasional ke Perumbulok nomor 372 TS 0303 K11 2023 tanggal 22 November. Nah kemudian ini yang dapat kami tambahkan. Kemudian tadi pertanyaan dari Yang Mulia Bapak Arief Hidayat, terkait dengan Bulok tentunya ini bagian dari penugasan di Kementerian BUMN. Kementerian BUMN selaku pemegang saham daripada Bulok, jadi itu murni di BUMN. Kemudian tadi menambahkan bahwa bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden itu berasal dari dana bantuan Presiden untuk masyarakat. Jadi tentu ini juga tadi menambahkan penjelasan dari Pak Menko PMK. Kemudian izinkan kami jawab dari pertanyaan Ibu yang mulia, Ibu Eni Nur Bandingsih, bahwa resiko yang diperkirakan, resiko sosial, kita melihat dari berbagai resiko yang ada di global. Pertama geopolitik perang Ukraine, kedua juga tensi di Timur Tengah terkait dengan perang di Gaza. Kemudian perubahan iklim yang real, hampir semua, banyak negara memberikan bantuan terkait dengan El Nino, bahkan Amerika Serikat juga perubahan iklim. Dan inflasi yang tadi istilah Ibu Menteri Keuangan, higher for longer, inflasi yang tertinggi sepanjang sejarah Amerika. Oleh karena itu Amerika pun memberikan bansos. Demikian pula Singapura pun memberikan bansos dalam rangka El Nino, demikian pula Filipina memberikan bansos dalam rangka El Nino. Nah tentu ini juga terjadi fluktuasi daripada harga komoditas dunia, termasuk harga beras, akibat ada larangan ekspor beras. India, dia melarang ekspor, demikian pula beberapa negara lain. Nah tentu ini akan berpotensi berlanjut di tahun 2024. Kita bisa melihat bahwa tidak mudah untuk mendapatkan suplai beras, walaupun Indonesia memutuskan untuk import beras, katakanlah sejumlah 3 juta. Nah tentu ada pendekatan dari pemerintah. Nah tentu berbagai resiko ini berdampak kepada ekonomi domestik, dan peningkatan harga komoditas itu akan sangat mengganggu daya beli masyarakat miskin dan rentan, dan pada akhirnya tentu akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.